Intro Hai guys, balik lagi sama gue Kumar Sekarang gue lagi ada di Beijing Untuk acara peluncuran Realme X Produk flagship terbaru dari Realme Kita disini baru dari kemarin Kemarin itu kita landing dan gak ada event apapun Jadi kemarin kita cuma strolling sebentar malam dan istirahat Disini gue diundang berbarengan sama beberapa media Droid Lime, ada Kompas, The Tick, dan FIFA Di hari kedua ini tadi kita jalan-jalan sebentar ke Forbidden City tadi siang Dilanjutin ke launch event Realme X yang berada di Hotel Four Seasons Yang gak jauh dari hotel tempat kami tinggal Bicara mengenai eventnya, tadi eventnya dilakukan di sebuah ballroom Ballroomnya sebenarnya gak terlalu besar Media hadir disana dari berbagai negara Ada dari Eropa, India, Rusia, dan tentunya berbagai macam negara lainnya Event dimulai sekitar pukul jam 3 Jam 3 lokal Indonesia atau jam 2 lokal di Beijing sini Saat peluncuran, pertama yang diluncurnya itu ternyata bukan Realme X langsung Ada yang namanya Realme X Lite Kalau kita lihat dari speknya Sebenarnya Realme X Lite ini adalah Realme 3 Pro yang pernah beberapa waktu lalu diluncurkan di Indonesia Kalau kalian belum nonton video mengenai Realme 3 Pro Mungkin kalian bisa cari di channel Kitu Gadgets Coba kalian nonton dulu, kurang lebih speknya sama Baru setelah itu kita masuk ke peluncuran Realme X Ini start of the show yang sesungguhnya Sebelum kalian nanya lebih jauh, Realme 3X rilis apa gak bang di Indonesia? Gue bilang, Realme 3X pasti akan rilis di Indonesia Karena tadi itu adalah jawaban dari Chief Marketing Officernya Realme saat kami ada sesi interview Dan itu juga udah di confirm sama PR Realme Indonesia Tapi hanya gak tau tanggalnya kapan dan harganya berapa Jadi ditunggu aja Pasti udah gak sabar kan, pengen tau speknya kayak apa Gue boleh sambil pegang contekan ya Kalau kita lihat prosesornya itu memakai Snapdragon 710 Jadi kalau Realme X ini masuk ke Indonesia Dia bakalan jadi handphone ketiga resmi yang masuk dengan prosesor Snapdragon 710 Terus kalau kalian lihat juga spek untuk pengecasannya itu Dia pake VOOC 3.0 Portnya surprisingly udah pake port USB-C Kalau kita balik ke belakang ini tuh ada kamera Kameranya ada dua, yang satu buat boke-bokean Tapi main kameranya itu pake IMX586 dengan resolusi 48MP Terus buat layarnya Layarnya itu udah pake Super AMOLED 1080p buatan Samsung Oh iya, ngomong-ngomong kita belum bahas kamera selfie-nya ya Kamera selfie-nya gak keliatan Soalnya pake pop-up kamera 16MP Naik turun, naik turun Udah zaman now banget kameranya Jadi dengan konsep layar seperti ini Screen to body ratio-nya itu mencapai 91,2% Fingerprint sensor di depan gak ada, di belakang gak ada Pake layar AMOLED Berarti udah bisa dipastikan kalo Fingerprint sensornya pake in-display fingerprint sensor Dan tadi gue sempet coba Itu cepet banget Gue tadi sempet coba bandingin sama produk dari brand lain Kalian bisa coba mampir ke Instagram gue kalo mau liat speed fingerprint sensornya Secepet apa Buat yang nanya bodinya terbuat dari apa Bisa gue pastikan bodinya terbuat dari plastik alias polikarbonat Terus ada satu hal sebenernya yang cukup gue sayangkan Yaitu ketiadaan support buat microSD Jadi dia hanya bisa dual SIM aja Gua gak tau nanti ketika masuk Indonesia apakah Akan berubah atau akan tetep menggunakan slot dual SIM card only Headphone jack tentunya tetep ada Rata-rata smartphone di range harga segini Headphone jack tetep dipertahankan Speakernya ada di bagian bawah Dan audionya sudah tuned by Dolby Satu pertanyaan yang selalu muncul dari netizen Mereka tuh nanya Bang, hape ini udah ada NFC-nya atau belum? Jawabannya Realme X belum punya NFC Pada saat dirilis nanti Realme X akan hadir dengan Android Pie Ada dua warna Pilihan warnanya polar white dan space blue Polar white seperti yang kalian lihat Kalau space blue itu seperti yang ada di tangan gue Nah ini di tangan gue dipinjemin sama Realme Buat besok kita pengen jalan-jalan Dan pengen tes kualitas fotografi dan videografinya Seperti apa di tembok Cina Terakhir, sebelum kelupaan Harga, ini kita bicara harga buat pricing di Cina ya Pricing di Cina untuk varian 464 Itu harganya Rp3.150.000 Sedangkan untuk varian 664 Itu harganya Rp3.650.000 Lagi-lagi ini gue pake Currency Cina Gue convert ke currency Indonesia Jadi kalau harga nanti di Indonesia Tentunya kita harus tunggu peluncuran resminya Tapi kalau ngeliat harga di Cina Dikasih spek seperti ini Sepertinya Wah banget Murah banget Menurut pendapat gue Untuk spek lebih lengkapnya Kalian bisa baca di deskripsi Sekian dulu report gue dari Beijing Untuk Realme X Nanti gue akan posting Sample-sample fotonya Mungkin di social media Di K2 Gadgets Kalian bisa mampir dan cek kesana Sekian dulu dari gue Kumar As always Kalau kalian suka dengan videonya Boleh klik like, share, dan subscribe Kalau pengen tanya-tanya mengenai Realme X Boleh drop komen di bawah Dan Tunggu racun-racun yang berikutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax